Intro 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 Hi girls welcome back Kali ini aku mau bikin face painting atau makeup art Dan sebenernya ini tuh aku buat Karena untuk project uas Tapi sebenernya project uas aku itu bukan makeupnya Tapi untuk fotografinya Nah aku sengaja videoin biar sekalian aku Masukin untuk tutorial youtube Jadi yaudah aku sekalian menonton aja gitu By the way ini background baru aku Aku beli ini juga hanya untuk project uas Sebenernya Tapi aku sengaja belinya yang kayak gini Biar bisa aku pake seterusnya Jadi gak hanya sekali pake Jadi ya ini bakalan jadi background baru aku Untuk gantinya warna pink Honestly ide dari makeup ini Itu aku terinspirasi dari El Sarai Nanti aku taro di bawah linknya Yang aku maksud adalah ide makeup yang kayak gini Jadi dia tuh namanya winter wash Tapi kalo aku tuh kayak cuma Makeup biasa aja Jadi ini aku bikin double cut crease Tapi kalo dia tuh kayak pink atau merah gitu ya Terus disini juga dia ada dikasih merah-merah gitu Tapi kalo aku ini temanya kayak yaudah makeup biasa aja For the details kalian bisa cek description box yang di bawah Kalian bisa cek informasi detailnya disitu So without any further ado Let's straight to the steps Hope you enjoy The very first step is Moisturizing your skin Jadi aku ini pake moisturizer dulu Tapi ini khusus untuk ngerawat Kenapa aku pake ini Karena nanti kan aku bakalan pake face painting ya Jadi biar nanti gak jerawatan Aku harus nge-cover Harus nge-protect kulit aku Biar nanti gak benda jerawat gitu Lanjut aku pake primer yang kedua Ini dari Primal yang Stay Matte Ini aku untuk nge-bubbing Dan bikin kulit aku jadi lengket gitu loh Biar nanti si face paintingnya Bakalan lebih nempel ke kulit aku Ini biar lebih nyatu Terus primer yang ketiga Ini aku pake monistat Ini framernya yang mengandung silikon Jadi biar gak berminyak gitu Ini aku taruhnya untuk di dagu Di hidung Sama di cidat So basically ini adalah eyeliner pensil Warna putih Jadi aku bakalan bikin garis dulu Untuk nandain daerah mana yang aku bakal kasih face painting nanti Dan mana yang bakal aku kasih foundation Jadi aku bakalan garis dulu Oke ini garisnya terserah kalian sih Kalian mau bikin dari sini atau mau bikin dari sini Terserah kalian Aku mau yang bagian sini itu Di makeup yang sisanya itu putih gitu Jadi tuh ini garis bantu Kalian bisa pake garis bantu Ataupun langsung pake foundation Atau pake face paintingnya Tapi kalo kalian pengen lebih gampang Nandain mana yang bakalan kalian Warnai mana yang kasih foundation Jadi mendingan kalian bikin garis bantu aja Jadi aku saranin oke Jadi ini foundationnya aku taruh di mixing palette dulu kayak gini Karena kan lu kira-kira butuhnya cuma sedikit Jadi aku bisa memperkirakan kebutuhan aku seberapa Terus ini aku totong-totong dulu Sorry guys aku lupa pake color corrector Ini aku pakenya warna orange aja Untuk menutupin kantong mata sama bukas-bukas jerawat Terus langsung aku timpa Ini pake concealer yang warnanya seltingkat lebih gelap Daripada warna asli kulit aku Terus di blend aja Pake beauty blender Ini tadi aku udah pake foundationnya Aku lupa Kelewatan setel So ini aku ngelanjutin pake foundation Hanya di daerah Di dalamnya aku kasih Garis bantu putih ini Jadi aku tau di dalamnya yang bukan reward Terus di blend pake beauty blender lagi Sebelum ke eyeshadow Aku pake alis dulu Just do your regular eyebrows ya Ini aku biasa aja gambar alisnya Nah ini untuk concealer di bawah mata Berhubungi cuma sebelah mata doang Yang ini juga Jadi aku makinnya dikit aja Terus untuk di tulang hidung aja Kan biasanya ini Ini sama ini juga Nah tapi ini Enggak Karena ada maksudnya Tapi kita bakal Menurut bayar hari ini Dan kali ini juga aku bakalan Nge-back yang sebelah doang Jadi butuhnya cuma ditekan di bedaknya Coba dikempatkan pada Kompensi-kompensi larat Di bawah mata Sama lagi ke bawah ini Untuk eye base-nya Ini aku pake concealer aja Untuk warna base-nya Ini aku pake warna putih dulu Yang matte Biar nanti gak kerisim gitu loh Concealernya Terus ini juga aku naruhnya Di seluruh kelopak mata Jadi gak cuma di bagian sini aja Tapi di semuanya Kayak di bawah alis juga Semuanya pokoknya Ini aku pake eyeliner gel Terus aku juga pake kuas yang kayak gini Jadi pertama aku bakalan bikin Kayak eyeliner dulu Oke ini udah setengah kayak gini Terus ini aku pake concealer maybellinean tadi Dan aku pake small brush kayak gini Ini aku bakalan bikin Garis untuk Cut crease-nya Ini aku pake brush yang kayak gini Yang biasa untuk alis Atau eyeliner gel Terus ini aku bikin crease yang kedua Jadi kayak bikin crease Atau ditetang palsu gitu Abis itu pake short shadow brush kayak gini Ini aku mau mempertajam bentuknya Sekalian kayak ngeblend gitu Abis itu aku pake pencil brush Kayak gini Ini tanpa ngambil warna apapun Jadi aku blend aja biar halus Nah ini kan tadi aku pakein concealer Terus abis itu aku backing Nah sekarang aku mau ngapus backingannya Pake brush yang besar kayak gini Untuk powder brush biasanya Terus Tapi aku pake Compact powder Jadi ini bedak padat Jadi aku giniin dulu Aku pakein ke brushnya Sambil ngapus Yang tadi sisa backingannya Kenapa? Jadi biar sekalian nge-set Bagian-bagian yang belum aku backing gitu loh Nah ini berhubung hidungnya Ada di dalam bagian yang bakalan aku makeup Bukan yang di luar itu Jadi aku mau nge-contour hidung Kayak biasa aja Cuma kalo misalnya Garis batasnya tuh kayak gini Ini kan kayak horizontal gitu Jadi yang ini lebih pendek Daripada yang ini Nah aku bakalan ngikutin Jadi gak bakalan aku bawa Sampai kesininya gitu Kalo yang disebelah sini kan tetep nih Karena garisnya kan dari sini Ini aku bawa ke atas Pokoknya ngikutin Garis aja deh Ini aku pakenya Dua warna aja Jadi aku campur Kenapa sekarang aku pake blush dari Sariayu Karena blush ini tuh bener-bener pigmented banget Jadi untuk makeup kali ini Aku butuh blush yang bener-bener pigmented gitu loh Jadi biar keliatan kalo aku pake blush Apalagi ini kan kayak ada garisnya gitu Jadi aku ngikutin Sampai batas aja Ini blushnya aku taruhnya langsung di dalam garis aja Jadi gak sampe kesini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati ini untuk di inner corner aja jadi ini face paintingnya aku basahin dulu ini air biasa ya BTW terus aku pake brasan kayak gini yang flat selamat menikmati 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 bye selamat menikmati 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 selamat menikmati